Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukti rahimahkallah Di tengah Umat islam berburu Laylatul Qadar Malam yang lebih baik dari seribu bulan Di tengah umat islam Sibuk beribadah Kita tahu bagaimana kelakuan Orang-orang Yahudi di Israel Sebenarnya Bukan hal yang baru yang mereka lakukan Mereka sudah melakukan itu Berulang kali Dan mereka tidak peduli Sorotan dari PBB Media Media sekarang disebarkan Apa yang terjadi di sana dengan detail Tapi menter Yahudi Kita sibuk mengecam Ya mereka pantas dikecam Kita doakan Semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka Tapi yang perlu kita renungkan Kenapa ini terjadi Kenapa hal ini terulang kembali Dengan jumlah umat islam 1,7 miliar Bagaimana Yahudi yang berada di tengah Jantung Negeri-negeri islam Melakukan hal itu Tanpa takut Tanpa gentar Ada apa sebenarnya Yang peduli Yang peduli sama Yang peduli sama saudara-saudara Yang peduli sama muslim Tolong Kita renungkan satu Sabda Nabi S.A.W Jangan cuma sakit hati Tapi ternyata Kita punya peran Negatif Kita termasuk yang menyebabkan Apa yang terjadi Di negeri kita sini Apabila sistem jual beli kalian Adalah riba yang terserubung Terserubung Artinya orang-orang masih takut sama riba Dia sembunyi-sembunyi Dimana dengan riba yang terang-terangan Mungkin sebagian bosan Kok riba lagi usat Riba lagi usat Nah Di antara yang menyebabkan doa Doa tidak dikabulkan Adalah makan haram Kenapa 1,7M berdoa Mohon sama Allah Di masjid-masjid Mereka kunut meminta Buat palistin Tapi kenapa Kau pertolongan itu terlambat Datang Kata Nabi SAW 1400 tahun yang lalu Beliau menyampaikan hal itu Sistem ekonomi kalian dibangun Di atas riba Jual beli riba yang terserubung Sibuk dengan ekornya sapi Sibuk dengan pertanian Petermakan Sibuk dengan dunianya Dengan perutnya Dan yang di bawah perutnya Dan kalian meninggalkan jihad Di jalan Allah Saat itu Allah akan menimpakan kepada kalian Kehinaan Hina kalian Tidak ada harganya Di depan satu komunitas Yahudi Berapa jumlah mereka Hina Allah tidak akan cabut Kehinaan itu Nabi sampaikan Sallallahu alaihi wa sallam Allah tidak akan cabut Sampai kapan Hatta tarji'u ila dinku Sampai kalian kembali Kepada agama kalian Satu cara Kembali kepada agama kalian Allah angkat Kejayaan umat Islam Allah angkat kehinaan ini Yahudi tidak akan berani Melakukan itu kembali Islam yang mana? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Segera jemaat Agar kehinaan ini berakhir Barakallahu fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh